Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa 63 perahu tradisional Suku Mandar atau Sande ikut dalam Sande Heritage Festival 2024. Kegiatan dalam rangka peringatan hari jadi Provinsi Sulawesi Barat ke-20 ini cukup menarik perhatian warga, hingga memadati sepanjang arteri. Sebanyak 47 perahu Sande Lomba dan 16 Sande Klasik ini masing-masing dinakodai 8 orang yang ikut berkompetisi. Dalam ajang Sande Heritage Festival 2024. Terlihat ratusan warga yang antusias ingin melihat memadati sepanjang Teluk Mamuju untuk menonton lomba perahu tradisional menggunakan layar. Selain dalam rangka peringatan hut Sulawesi Barat ke-20, kegiatan ini juga bertujuan untuk melestarikan warisan budaya daerah, sekaligus memberikan edukasi kepada generasi muda terkait perahu Sande. Dalam festival ini ada beberapa etape rute yang dilalui peserta, yakni etape pertama start dari Silopo menuju Pantai Banggai, Kabupaten Majene, Pantai Pamboang, Pantai Palipi, Pantai Deking, dan finish di Teluk Mamuju, Pantai Mamuju. Jadi pelaksanannya kan lima etape itu setiap hari dinilai, jadi siapa yang paling sering juara itu diakumulasi dan dia akan juara umum. Nah ini hari keempat, besok istirahat karena hari Jumat, lusa akan ada lomba keliling Pulau Karampuang. Jadi disitulah penentuan, karena ini kan empat kali ini selalu dibagi tiga kelompok, terus dua kelompok. Nah, besok itu sudah tidak ada pembagian kelompok, jadi harus betul-betul cepat perahu supaya memperoleh nilai terbaik. Uniknya adalah mengarungi lautan lepas peserta tidak menggunakan mesin kapal, tetapi menggunakan layar yang mengandalkan bantuan angin. Perahu Sande merupakan perahu tradisional tercepat di dunia yang tidak bermesin. Dari Mamuju, Frendi Christian, Ainews, melaporkan.